Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, gue akan mereview sebuah website klon meaning TRX atau Tron yang tentunya sudah sangat terbukti membayar. Bahkan setelah berhasil melakukan pendaftaran, kita bisa langsung withdraw saat itu juga karena kita akan mendapatkan bonus saat berhasil melakukan pendaftaran dan bonus tersebut bisa langsung kita withdraw tanpa syarat sama sekali. Dan tentunya untuk garapan ini 100% gratisan tanpa harus melakukan deposit sama sekali dan untuk websitenya sudah terbukti jangka panjang. Jadi kita bisa tenang, bisa aman untuk menggarapnya karena memang untuk websitenya ini jangka panjang. Nah buat teman-teman yang ingin tahu untuk website klon meaningnya apa dan seperti kumah sih untuk cara mendapatkan TRX di situs klon meaning ini, bisa disimak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip karena di akhir video gue akan melakukan lab withdraw juga. Nah dan buat teman-teman yang ingin menggarap atau melakukan meaning di website klon meaning TRX gratisan ini, bisa langsung klik saja link di deskripsi untuk langsung dibawa ke halaman awalnya seperti ini. Untuk cara melakukan pendaftaran, kita bisa langsung klik saja tombol di pojok kanan sebelah atas ada menu open new akun. Maka kita akan langsung dibawa ke halaman untuk melakukan pendaftarannya seperti ini. Dan untuk melakukan pendaftaran, kita hanya wajib mengisi kolom bagian atas ini saja ya teman-teman, yaitu di menu fill your login data. Sedangkan untuk fill your withdraw data, nah untuk bagian di sini ke bawah, itu tidak usah kita isi karena nanti kita bisa setting saat sudah masuk ke dalam akunnya. Untuk cara mengisi kolom pendaftarannya juga sangat mudah sekali. Yang pertama di sini kita masukkan untuk nama panjang kita, lalu selanjutnya di sini kita masukkan untuk username, dan selanjutnya di sini kita buat password, lalu kompirmasi ulang untuk passwordnya, dan di bagian sini kita masukkan email, harus diingat emailnya harus yang aktif, dan kita kompirmasi ulang untuk emailnya. Lalu kita buat pertanyaan dan jawab sendiri untuk pertanyaannya, untuk mengamankan akun kita. Setelah itu untuk bagian yang fail your withdraw data, itu kita bisa kosongkan, setelah itu kita tulis saja di sini untuk kode atau angka-angka yang muncul di sini ya teman-teman, di atasnya. Setelah itu langsung di klik saja untuk yang I agree-nya sampai ter-checklist, lalu klik tombol register untuk menyelesaikan pendaftarannya. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kita akan langsung dibawa ke alaman utamanya seperti ini. Dan untuk proses meaning-nya sudah berjalan secara otomatis setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, karena kita sudah mendapatkan bonus kecepatan meaning secara gratis, yaitu sebanyak 100 GHS ya teman-teman. Selain itu juga kita sudah mendapatkan saldo secara gratis yang bisa langsung kita withdraw setelah berhasil melakukan pendaftaran. Tapi sebelum withdraw, kita harus menyetting untuk akun penarikan terlebih dahulu. Nah, untuk cara withdrawnya nanti kita jelaskan di akhir ya teman-teman, sambil kita melakukan lab withdraw. Oke, lalu selanjutnya karena untuk proses meaning-nya sudah berjalan seperti ini, kita bisa langsung diam ataupun menambahkan kecepatan meaning-nya. Tentunya bisa secara gratis ya menambah kecepatan meaning tanpa harus melakukan deposit. Dengan cara masuk saja di sini ke menu buy miner ya teman-teman. Bisa di atas sini ataupun di bawah sini. Sama saja. Jadi kita tinggal klik saja di menu buy miner tersebut. Maka kita akan langsung dibawa ke alaman untuk membeli plan meaning-nya. Nah, dan tentunya bisa secara gratis ya untuk memberinya, untuk membelinya tanpa harus melakukan deposit. Tapi di sini kita harus memilih terlebih dahulu untuk plan meaning yang ingin kita dapatkan atau yang ingin kita beli. Nah, yang pertama di sini ada plan meaning yang namanya junior. Dengan harganya adalah sebanyak 10 dolar ya teman-teman. Dengan kecepatan meaning yang kita miliki adalah sebanyak 1000 GHS. Dan waktunya adalah selama 7 hari. Dengan pendapatan per harinya adalah sebanyak 1,53 dolar untuk per harinya. Jadi kalau dalam jangka waktu 7 dolar kita tinggal kalikan saja profitnya berapa ya teman-teman. Lalu ada juga di sini yang Elventure Miner dengan harganya 30 sampai 100 dolar. Untuk kecepatan meaning minimalnya adalah 3000 GHS. Dan masa aktif di sini 30 hari. Untuk total pendapatan per hari adalah sebanyak 1,29 sampai 4,33 dolar ya untuk per harinya. Untuk semua pendapatannya ya kita tinggal kalikan saja 30 untuk pendapatan per hari ini. Dan juga yang lainnya ya kita bisa cek di sini untuk plan meaningnya. Baik itu harga, penghasilan, kecepatan meaning dan juga yang lainnya. Nah, lalu di sini kita tinggal pilih saja untuk plan meaningnya. Ingin yang mana? Di sini kita tinggal pilih saja di menu slacknya ya sampai hijau seperti ini. Dan kita contohkan dengan plan meaning yang paling murah yaitu Junior Miner. Dan di sini karena jangka panjang jadi kita sangat tenang ya untuk menggarapnya meskipun melakukan deposit. Nah, lalu kita geser ke atas dan di sini untuk pembelian. Nah, di sini kuncinya teman-teman kalau kita ingin melakukan pembelian secara gratis. Di sini ada 2 metode pembayaran yaitu ada deposit from payment processor dan juga di sini deposit from akun balance. Jadi, kalau teman-teman semua ingin melakukan secara gratisan, kita tinggal klik di bagian deposit from akun balance. Tapi untuk deposit from akun balance ini tentunya saldo kita harus mencukupi terlebih dahulu ya. Dia itu sebanyak 10 dolar untuk saldo yang kita miliki, baik itu dari hasil mining secara gratisan dan juga yang lainnya. Ataupun kita bisa melakukan deposit dengan cara masuk saja ke menu deposit payment processor. Di sini kita bisa melakukan deposit dengan koin-koin yang ada di sini ya. Kita tinggal klik saja, lalu kita klik tombol spend. Maka nanti akan disuguhkan dengan adres wallet dan jumlah yang harus kita depositkan. Dan ini menjadi kunci kalau kita ingin melakukan mining koin yang lain. Contohnya di sini kan yang gratisan berjalannya di TRX. Kalau teman-teman semua ingin mining bitcoin, maka teman-teman harus melakukannya atau melakukan deposit dengan menggunakan bitcoin. Maka nanti yang di mining saat kita membeli kecepatan mining yang di sini adalah bitcoin ya teman-teman. Begitupun dengan koin yang lain. Tapi untuk yang gratisannya tetap akan berjalan. Jadi di sini 2 koin di mining secara bersamaan ya seperti itu. Nah lalu selanjutnya di sini kita bisa cek juga untuk menu-menu yang lainnya ya teman-teman. Nah di sini ada withdraw phone, nanti kita akan melakukan live withdraw. Lalu di sini ada worker TRX miner. Jadi kita bisa yang namanya melihat untuk mesin mining kita yang sedang berjalan. Lalu di sini ada history deposit, history pendapatan. Dan di sini ada referral dan juga bannernya. Dan yang paling penting di sini ada menu edit akun. Nah di menu edit akun ini kita bisa menyetting untuk akun pembayaran kita. Dan itu kenapa tadi di saat melakukan pendaftaran. Gue suruh teman-teman untuk di skip saja ya atau di kosongkan pada bagian. Yaitu untuk payment metodenya atau kode pembayarannya. Karena kita bisa setting di sini. Dan kita cukup setting beberapa yang ingin kita withdraw saja ya teman-teman. Nah seperti gue di sini nyettingnya hanya di litecoin saja. Karena memang gue untuk withdrawnya hanya litecoin ya teman-teman. Sedangkan koin yang lain belum gue withdraw. Jadi di sini kita kosongkan saja. Tidak perlu diisi semua. Lalu untuk withdrawnya kemana saja. Atau kita bisa mengambil adres wallet dari mana saja. Ini bebas teman-teman. Bisa dari Indodact, Tokocrypto, Taswallet, TrollyPro, Pau ChatPay dan juga yang lainnya. Oke lalu setelah berhasil menyetting untuk adres wallet. Dan saat pertama kali teman-teman semua login juga. Itu bisa langsung melakukan withdraw. Nah dengan cara di sini masuk ke menu withdraw ya teman-teman. Dan withdraw-nya juga banyak. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada juga yang di sini. Jadi sama saja teman-teman mau klik yang manapun. Maka kita akan langsung dibawa ke halaman withdraw-nya seperti ini. Nah untuk withdraw kita tinggal pilih saja. Di sini ingin withdraw coin apa ya teman-teman. Dan di sini untuk collect coin tanpa minimal withdraw sama sekali. Jadi berapapun saldo yang kita miliki itu bisa kita withdraw. Sedangkan di coin yang lain itu ada minimal withdraw-nya yaitu 3 dolar. Nah jadi untuk yang Litecoin, saat kita daftar sudah mendapatkan Litecoin secara gratis. Dan bisa langsung kita withdraw karena tanpa minimal withdraw sama sekali. Jadi setelah kita klik untuk yang Litecoin seperti ini. Maka di sini kita tinggal geser saja ke atas. Lalu di sini untuk saldonya sudah masuk secara otomatis sesuai saldo yang kita miliki. Lalu selanjutnya kita tinggal klik saja tombol request ya teman-teman. Maka akan dibawa ke halaman untuk mengkonfirmasi si penarikan kita. Dan di sini kita bisa cek kita akan melakukan yaitu penarikan Litecoin sebanyak 0,03 dolar ya. Dan ini kalau di Litecoin kan yang akan masuk adalah sebanyak sekian untuk estimasinya kali ini. Tapi kadang yang masuk teman-teman biasanya lebih banyak ya. Apalagi pas kita withdraw sambil menunggu harga coinnya itu turun. Maka untuk yang akan masuknya ini biasanya lebih besar daripada yang tertera di sini. Nah jadi kita tinggal klik saja tombol konfirmasinya ya teman-teman. Dan di sini untuk withdraw-nya sudah berhasil di konfirmasi. Kita bisa cek untuk withdraw kita di sini saldonya sudah menjadi 0. Dan sekarang sudah berpindah ke menu pending. Yang menandakan untuk withdraw-nya kita tinggal tunggu saja sampai berhasil masuk ya teman-teman. Nanti kalau sudah berhasil masuk, si saldo tersebut akan berpindah yaitu ke sini ya teman-teman. Yaitu ke total withdraw. Dan sekarang total withdraw gue baru 0,0250. Tapi nanti akan bertambah kalau withdraw-nya sudah berhasil masuk. Dan tipenya juga cepat hanya hitungan menit saja. Paling lama juga hitungan jam ya. Biasanya tidak sampai 24 jam. Terima kasih telah menonton!